Intro Baik terima kasih sahabat muslim Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia Dan kita sudah masuk ke segmen kedua ya Kami masih membuka lainan interaktif untuk Anda Nanti mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam segmen berikutnya ini ya Anda bisa menelpon ke nomor 061-7944-280 Atau di nomor SMS Center di 0852-9728-1665 Kalau tadi di segmen pertama saya dan rekan saya Husin sudah membahas Atau memberikan informasi mengenai 4 tokoh Islam yang terkaya di dunia Pada kesempatan kali ini atau segmen berikut ini Kita akan masuk ke segmen teman ngobrol Pada kesempatan segmen teman ngobrol kali ini Kami akan menghadirkan tamu dari Badan Amil Zakat Nasional Sumut Atau Basna Sumut ya Dan pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah Peranan Badan Amil Zakat sebagai pengelola zakat umat Langsung saja kita panggil narasumbernya yaitu Bapak Swaibun Silahkan Bapak masuk ke studio kami saat ini Waalaikumsalam Bapak Gimana silahkan Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat Senang sekali Pak Swaibun bisa hadir pada kesempatan kali ini Pak Kabarnya seperti apa Pak? Insya Allah sehat-sehat Gimana perjalanan menuju studio Pak? Macet? karena jamnya sudah melampaui macet pagi jadi lancar-lancar karena memang di jalanan ini kita informasikan juga ini masa-masa siswa, penerimaan siswa baru ya khusus untuk sekolah-sekolah jadi karena juga ada anjuran dari kemendikbud untuk orang tua ikut mengantar, jadi kasusnya adalah jalanan macet, ini sedikit curhat karena saya semalam mengalami pukul setelah tujuh keluar rumah karena menghindari senen pasti macet rupanya setengah tujuh juga sudah macet, sudah sepanjang jalan karena orang tua itu ya keluar untuk bisa melantarkan anaknya ke sekolah, tapi mungkin tadi karena Bapak Sohibun perjalanannya sudah melewati jam-jam macet, jadi aman lancar ya Pak ke studio Tepuk Serat Kani Alhamdulillah bisa hadir di kesempatan kali ini Pak, ini dari Badan Amil Zakat atau Basna Sumud ya Pak Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit Pak Basna Sumud ini seperti apa Pak Terima kasih Perjalanan kelembagaan Bajnas ini dapat dikatakan cukup panjang Di awali sekitar tahun 81 di Sumatera Utara atas kehendak umat Islam didirikanlah ada suatu lembaga namanya LHAI Lembaga Harta Agama Islam Jadi masih sifatnya lokal Ketika itu perkembangan menuntut oleh negara melalui kerjasama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dibuat satu keputusan bersama maka secara nasional dibentuklah apa yang dikenal dengan Bajis Badan Amil Zakat Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Setelah mengalami perkembangan pula dilahirkanlah undang-undang yaitu nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan jakat maka diseragamkanlah namanya Badan Amil Zakat atau Bajis Kemudian dengan perkembangan yang ada pula undang-undang nomor 38 ini disempurnakan melalui undang-undang nomor 23 tahun 2011 Maka se-Indonesia diseragamkan kelembagaan pengelolaan jakat itu yang dibentuk oleh pemerintah yang dinamakan sekarang ini dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Bajinas Jadi kalau untuk di provinsi itu namanya Bajinas Provinsi kalau untuk di kabupaten kota itu namanya Bajinas Kabupaten dan Kota Jadi inilah gambaran kelembagaan sedikit demi sedikit memiliki satu perkembangan perbaikan dan dasar-dasar yang cukup bisa dipertanggungjawabkan Terlebih sekarang ini dalam perjalanannya Bajinas ini dalam arti pengelolaan jakat di Indonesia sudah memiliki peranata hukum yang sedemikian sempurna apakah itu undang-undang aturan pelaksanaan maupun Kepres dan berbagai peraturan undang-undang lainnya Jadi dapat dikatakan bahwa pengelolaan jakat di Indonesia ini sudah soyogianya dilakukan secara baik karena apa? karena manfaat manfaat jakat ini kalau boleh kita katakan dia berdimensi ganda Pertama dalam kerangka penyempurnaan ibadah Hablum Minallah seseorang itu yang kedua dalam kerangka untuk sosial, ekonomi bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk itulah dalam undang-undang ini dinyatakan tujuan dari pengelolaan jakat itu Pertama bagaimana untuk kemudahan pelayanan pelaksanaan jakat itu sendiri kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan Jadi cukup mulia karena berbanding dari rukun Islam yang lima bahwa jakat inilah satu-satunya ibadah yang bersifat mal, harta karena yang lain mal itu pendukung kalau kita mau sholat perlu harta tapi pendukung tapi kalau di jakat ini substansi ibadahnya itu adalah harta jadi untuk itu di Indonesia boleh kita katakan bahwa negara sudah memiliki satu kemauan untuk menata kelembagaan Islam ini di bidang ubudiah dan sosial kemasyarakatan ekonomi itu kira-kira begitu Dari 81 ya 81 Ini artinya apakah memang pusatnya di sini Basnas ini sendiri atau di tempat lain Pak? Ya Sebagaimana tadi kami katakan kalau secara nasional berpusat di Jakarta Jakarta kabupaten kabupaten kota di kabupaten atau di kota Jadi secara struktural memang undang-undang itu mengatakan bahwa dalam rangka pengelolaan Jakat di Indonesia pemerintah membentuk Bajnas Badan Amil Jakat Nasional Tetapi undang-undang juga tidak bisa menafikan realita kehidupan keagamaan dan sosial ekonomi di masyarakat kita Untuk itulah dinyatakan dalam peraturan undang-undang ini untuk membantu Bajnas dalam mengumpul mendistribusikan dan mendayagunakan Jakat Bajnas masyarakat dapat membentuk apa yang disebut dengan lembaga Amil Jakat Jadi LAS kalau disingkatkan Nah ini yang banyak di masyarakat itu sekarang ini LAS-LAS itu dan mereka cukup agresif di dalam menata kelembagaan ini Jadi sementara bagaimana untuk menjangkau di akar rumput dikatakanlah di desa-desa atau di mana-mana di masjid-masjid maka disini dinyatakan Bajnas dapat membentuk UPJ unit pengumpul Jakat di tempat-tempat seperti itu sehingga tidak ada lagi pengelolaan Jakat yang lepas konteks Jadi sehingga nanti melalui penataan kelembagaan ini kita bisa memanfaatkan Jakat itu yang menurut perhitungan dalam satu penelitian tahun 2011 itu mencapai sekitar 217 triliun jadi cukup besar tetapi sulit untuk kita faktakan di mana bisa mensejahterakan seperti hari raya ini jadi kami sering mencontohkan kalau kita contohkan di Sumatera Utara penduduknya kurang lebih 13 juta jiwa 67,5% penduduknya itu adalah Islam maka ada kurang lebih 8 juta 100 ribu orang yang muslim di Sumatera Utara di dalam hukum Islam dinyatakan orang yang wajib Jakat Pitrah itu adalah orang yang ada makanannya pada satu hari dan malam hari raya itu maka wajiblah berjakat realitas dapat kita katakan di Sumatera Utara ini tak ada orang yang tidak makan pada hari raya artinya mereka sudah wajib berjakat jadi kita ambil sederhana sekitar 7 juta sajalah dulu berjakat kalau kita kalikan satu Jakat Pitrah 25.000 rupiah maka 7 juta dikali 25.000 rupiah itu kurang lebih 175 miliar dana segar umat Islam ketika menjelang sholat aid di satu hari sawal itu adakah dana yang besar ini bisa mendatangkan kesejahteraan dapat kita katakan tak ada ok Pak Pak Soeibu Bapak posisinya di Basnasil sebagai apa secara kebetulan kita diberi amanah sebagai pelaksana sekretaris pelaksana sekretaris begitu paham betul situasinya kondisinya seperti apa untuk Basnasil sendiri kemudian hubungan sebagai masyarakat seperti apa namun kita akan lanjutkan pembahasan mengenai peranan badan amil zakat sebagai pengelola zakat umat pada teman ngobrol kali ini setelah jenda berikut kita harus break dulu Bapak Soeibu dan Jangan kemana-mana sahabat musim setelah jenda berikut kami akan kembali tetap di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia